Bagia Laksmi adalah serial drama televisi India berbahasa Hindi yang tayang perdana pada tanggal 3 Agustus 2021 di ZTP. Diproduksi oleh Balaji Telefilms milik Ekta Kapur, acara tersebut dibintangi oleh Aeswarya Hare dan Rohit Suchanti. Pertunjukan ini berkisah tentang Laksmi, seorang gadis naif yang baik hati dari sebuah desa yang menikah dengan seorang pengusaha bernama Rishi Oberai. Namun keadaan berubah ketika Laksmi mengetahui kebenaran pernikahannya. Berasal dari keluarga Hindu Punjabi kelas menengah, Bacwa siap untuk menikahkan putri mereka Laksmi dengan Farun. Namun, saat mencapai mandap dengan Bas, orang tua Laksmi, Kuljet dan Manoj meninggal dalam kecelakaan, membuat Laksmi putus asa dan patah hati. Di sisi lain, Bibi Laksmi, Rano ingin merebut properti Manoj. Dia meminta asisten Manoj, guru caran untuk membuka berangkas untuk mendapatkan uang. Namun, dia menolaknya dan mengatakan bahwa keinginan terakhir Manoj adalah agar Laksmi menikah dan setelah Rano menyelesaikan keinginan terakhirnya, dia dapat mengambil semuanya. Rano kemudian memutuskan untuk berpura-pura menunjukkan kepada guru bahwa dia akan memberi saudara perempuannya kehidupan yang baik dan dia memulai rencananya dengan memutuskan pernikahan Laksmi dengan Farun untuk membawanya ke Mumbai dan menikahkannya dengan seorang pria. Segera, Rano, Praetam, Neha, Laksmi, Salu dan Bani berangkat ke Mumbai. Dalam perjalanan, para suster dan Laksmi bertemu dengan seorang wanita yang memberi tahu Laksmi bahwa takdirnya akan menimpanya di Mumbai dan semua hanyalah permainan baginya untuk memenuhi apa yang telah direncanakan takdir untuknya. Mengabaikannya, mereka semua naik kereta dan pergi. Pada hari pertama mereka di Mumbai, gadis-gadis itu hampir diculik. Laksmi menyelamatkan dirinya dan saudara perempuannya dengan mencuri mobil. Mereka akhirnya mendarat darurat di sebuah hotel milik Rishi Oberoi, putra seorang industrialis yang tampaknya arogan dan tidak dapat dipercaya, tetapi bagaimanapun, dia juga baik dan tidak mementingkan diri sendiri seperti Laksmi. Kemudian, Laksmi dan saudara perempuannya bersembunyi di kantor Rishi sementara Rishi frustrasi karena terlambat datang ke acara model dan orang-orang masuk tanpa izin ke hotel bintang lima miliknya. Laksmi membuat Rishi berjanji bahwa dia tidak akan membuat mereka ditangkap tapi Rishi melanggar janji dan membuat mereka ditangkap karena masuk tanpa izin dan mencuri mobil. Rano dan Preetam membebaskan mereka dengan bantuan sopir Rishi yang diam-diam bernafsu pada Neha. Di peragaan Busana, Rishi membantu seorang model agar tidak jatuh, menunjukkan ketidakkegoisannya di depan umum. Belakangan, Rishi juga membantu sebuah LSM untuk berfoto dengan model yang dia bantu sebelumnya. Di sisi lain, di rumah, Rano mulai memperlakukan saudara perempuan Bajwa sebagai pembantu dan Bani mulai mengeluh. Laksmi melihat Balfinder menatap Neha secara negatif dan menunjukkannya. Kemudian, Balfinder meminta Rano dan Preetam untuk menikahkan Neha. Rano menghinanya karena bercerai dua kali, pemabuk, dan kasar dan dia mencaci makinya, menolak lamaran itu. Pada saat perpisahan itu, Rano memutuskan bahwa dia dapat menikahkan Laksmi dengan Balfinder sehingga guru caran memberikannya properti seperti yang dijanjikan. Balfinder mengajak Laksmi berkencan meskipun dia tidak mau. Kemudian dia mencoba menganiayanya dan Laksmi melarikan diri setelah mendorongnya. Kemudian Rishi hampir menabraknya dengan mobilnya. Dia melihat bahwa dia menangis dan bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Laksmi akan memberitahunya tentang Balfinder tapi berhenti setelah mengingat bahwa dia melanggar janjinya sebelumnya. Dia berlari pulang tanpa mengatakan apapun. Hari berikutnya, Balfinder meminta maaf kepada Rano dan Laksmi atas perilaku buruknya. Rano memintanya untuk membeli kalung emas dan hanya dia yang akan meminta Laksmi untuk menikah dengannya. Balfinder melakukan seperti yang dikatakan Rano dan beberapa hari yang lalu di pernikahan Balfinder dan Laksmi, Balfinder mabuk dan mengatakan absurd tentang Rishi dan hotelnya. Penerbangan RIS HI ke Perancis dibatalkan dan dia bergegas ke hotel. Di mana dia melihat kondisi hotelnya yang buruk dan dia menegur Balfinder dan menyalahkannya atas kondisi hotelnya yang buruk. Hotel terbakar, semua orang keluar. Rishi bergegas ke hotel untuk memastikan tidak ada orang yang terjebak di dalam tetapi secara otomatis dia sendiri terjebak di sebuah ruangan dan karena menghirup asap dia pingsan. Laksmi datang untuk menyelamatkannya. Hari berikutnya, ayah Rishi datang untuk berterima kasih kepada Laksmi dan sangat terpengaruh oleh kesederhanaannya dan membawa serta meminta Rano dan suaminya untuk menikahi Laksmi dengan Rishi tetapi mereka salah paham bahwa dia meminta Neha. Ayah Rishi menyampaikan hal yang sama kepada Rishi dan nelam ibu Rishi yang bingung. Mereka setuju untuk bertemu Laksmi sekali saja. Kemudian ketika orang tua Rishi tiba untuk memberikan sagun kepada Laksmi, kesalahpahaman itu hilang dan Firendra, ayah Rishi, meminta Laksmi untuk memutuskan. Marah, Rano dan Neha mencoba menyesatkan Laksmi dengan menciptakan citra negatif Rishi. Tetapi setelah dihibur oleh Firendra melihat ayahnya dalam dirinya, Laksmi setuju untuk bertemu Rishi berkencan dan kemudian memutuskan. Dengan demikian, Rishi dan Laksmi bersiap-siap untuk berkencan, Laksmi kemudian terkesan olehnya. Kemudian, keduanya pergi makan malam dan Laksmi juga menyadari ketidakkegoisannya di sana. Laksmi memanggil Rano dan Neha untuk memberitahu mereka bahwa Rishi tidak seperti yang dijelaskan Rano dan Neha. Kembali ke rumah, Balwinder menyerang mobil Rishi tetapi mereka berdua saling menyelamatkan. Rishi mengundang Bajwas ke hari ulang tahunnya. Di pesta, Rishi dan Laksmi saling jatuh cinta dan Rishi melamar Laksmi untuk menikah. Dia setuju dengan pernikahan itu. Ayah Rishi mengumumkan pertunangan Rishi dan Laksmi keesokan harinya. Semua bahagia kecuali Neha, Rano, dan Balwinder. Dalam pertunangan, Balwinder menunjukkan beberapa foto intim palsu tentang dia dan Laksmi dan mencoba untuk memutuskan pertunangan. Tetapi Rishi menunjukkan keyakinannya yang besar pada Laksmi dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan mengirim Balwinder ke penjara. Mereka berdua bertunangan dan Laksmi mulai jatuh cinta pada Rishi. Peristiwa pernikahan mulai terjadi ketika Balwinder dan anak buahnya mencoba menculik Laksmi dan menikahinya. Namun, Abi dan Prakya menyelamatkannya. Setelah itu Neha mencoba membuat Laksmi pingsan dan menikahi Rishi. Namun, rencananya digagalkan karena Srishti dan Raki. Balwinder mencoba membuat Laksmi minum air sehingga dia bisa pingsan namun Karan, Samir, dan Praetha menggagalkan rencananya. Akhirnya, Rishi dan Laksmi menikah. Namun, Rishi menunjukkan warna aslinya dan mengaku bahwa dia tidak mencintai Laksmi dan dia dipaksa menikah. Nanaji ayah Nelam meminta Laksmi dan Rishi untuk berbulan madu. Demi Nanaji, mereka berdua pergi berbulan madu. Namun, Rishi jatuh ke danau dan ditangkap oleh buaya. Laksmi menyelamatkannya tapi keduanya terluka. Untuk mengunjungi Rishi, pacar Rishi, Maliska, datang ke sana. Terungkap bahwa Rishi menikah dengan Laksmi hanya karena Kundalidosya dan Laksmi adalah satu-satunya gadis yang selalu bisa menyelamatkannya. Terungkap juga bahwa setelah satu tahun Rishi berencana menceraikan Laksmi dan menikah dengan Maliska. Selama karvacaut seekor ular menggigit Rishi dan Laksmi menyelamatkannya dengan menyedot racunnya. Di ambulans, Rishi sadar tapi Laksmi pingsan saat dia menyedot semua racun dari tubuh Rishi. Di rumah sakit, Rishi merasa bersalah dan terlihat bahwa perlahan Rishi mulai merawat Laksmi. Setelah itu Ayush dan Firendra bersumpah untuk mendekatkan Rishi dan Laksmi. Selama diwali, Rishi dan Laksmi mendekat. Maliska memasuki pesta bersama Firaj. Kemudian, Laksmi mengaku cintanya pada Rishi kepadanya tetapi Rishi mencintai Maliska dan Laksmi mengetahui tentang perselingkuhan mereka. Dia memutuskan semua hubungan dengan Rishi dan keluarganya dan kembali ke rumah pamannya. Sementara itu, bibinya berencana untuk menceraikan mereka sehingga ketika Laksmi sedang tidur dia mengambil sidik jarinya dengan cerdik dan pergi ke rumah Rishi dan memberi tahu mereka bahwa Laksmi ingin bercerai. Rishi salah memahami Laksmi tetapi segera merindukannya dan mencintainya tetapi tidak menyadari perasaannya terhadap Maliska yang membuat marah. Maliska dan Rishi tanpa sadar pergi ke toko perhiasan yang sama untuk membeli perhiasan pernikahan Maliska tempat Laksmi juga bekerja. Maliska mempermalukan Laksmi dan menuduhnya mencuri kalungnya tetapi Rishi datang tepat waktu dan menyelamatkan Laksmi. Setelah serangkaian peristiwa ketika Laksmi dan Rishi mengajukan bugatan cerai karena tekanan dari keluarga masing-masing, hakim memerintahkan Laksmi untuk tinggal bersama Rishi selama tiga bulan. Mau tidak mau Nelam membawa Laksmi kembali ke Oberoi Mansion, Maliska mencoba menodai citra Laksmi dengan memberi tahu wartawan bahwa Laksmi ingin menikahi Rishi karena keserakahan kekayaan. Tetapi ketika surat kabar itu datang, terungkap kepada Maliska bahwa selalu memberi tahu para wartawan tentang Maliska sebagai calon mertua dengan makanan Indianya. Laksmi menemukan Ahana di rumah sakit dan terkejut mengetahui bahwa Ahana sedang mengandung bayi dari mantan pacarnya. Untuk menyelamatkan lamaran Ahana, Laksmi mencetak namanya di laporan kehamilan Ahana. Keluarga Oberois terkejut mendengar berita kehamilan Laksmi dan menuduhnya menipu Rishi. Untuk mempersulit Laksmi, Maliska memanggil Balfinder ke Oberoi Mansion untuk merusak karakternya. Balfinder berbohong kepada keluarga Oberoi bahwa Laksmi sedang mengandung anaknya dan mencoba membawanya bersamanya tetapi Rishi menamparnya. Selanjutnya, ketika Rishi akan menceraikan Laksmi, Ahana masuk dan memberi tahu Rishi kebenaran tentang kehamilannya yang membuktikan bahwa Laksmi tidak bersalah. Rishi tergerak oleh pengakuan Ahana menyadari hati emas Laksmi dan mulai menghormatinya dan membelanya dalam berbagai situasi dan perlahan-lahan jatuh cinta padanya. Sementara itu Maliska cemburu mencoba memutuskan ikatan mereka dengan taktik jahatnya. Cerita pun masih berlanjut.